Baik, terima kasih Pak Marja. Suara saya terdengar? Jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada para mahasiswa yang baru saja diterima menjadi mahasiswa di Bagistar Ilmu Hukum. Jadi ini giliran saya pada sesi ketiga, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sumarja, bahwa saya akan menyampaikan materi tentang asas-asas hukum perdata dan asas-asas hukum kesehatan. Nah, itu materi besar saya yang akan nanti disampaikan. Baik, saudara, jadi sambil menunggu teman saudara, mungkin masih ada yang beristirahat. Nah, saya akan memulai dengan materi saya. Tapi sebetulnya perlu saya sampaikan bahwa materi ini sebenarnya tidak asing lagi. Bagi Anda yang kebetulan lulus dari sarjana hukum, itu sebenarnya tidak asing lagi. Nah, tetapi bagi Anda yang lulus bukan dari sarjana hukum, dari sarjana lain, nah ini mungkin perlu ada penambahan-pendambahan lebih intensif. Karena bagaimanapun juga, ilmu hukum itu tadi disampaikan oleh beberapa dosen terdahulu, asas itu merupakan suatu prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, jadi oleh karena itu, mari bersama-sama kita pelajari ini. Namun, sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini, pada dasarnya banyak hal-hal yang sifatnya itu mengulang. Dari pelajaran S1 ketika saudara mengambil di strata 1. Tapi tidak apa-apa. Karena bagaimanapun juga, sarjana hukum itu yang dinilai bukan S2, bukan S3-nya, ya bukan atau profesornya. Tapi bagaimana menguasai ilmu ketika seorang sarjana hukum itu lulus dari jenjang S1. Nah, kira-kira demikian. Nah, baik saudara, secara pelan-pelan saja, saya tahu karena proses belajar pengajar secara daring ini, atau secara online ini, saya sudah bosan sebenarnya. Sudah hampir dua tahun lebih. Jadi sudah kurang nikmat. Hal-hal yang tidak lazim, yang tidak biasa, seperti kita tatap muka. Berbeda kalau kita tatap muka. Kalau tatap muka, kita lebih intens, lebih jelas, lebih gamblang, bahkan interaksinya juga lebih mudah. Tapi tidak apa-apa, karena kondisi yang harus membuat kita kuliah dengan cara demikian. Nah, jadi baik saya ada beberapa bahan mengenai mata kuliah pengantar ini. Jadi saya awali saja, saudara sekalian, kalau kita bicara hukum perdata, kita harus setback dulu ke belakang, bahwa hukum perdata yang ada saat ini itu pada dasarnya, atau pada prinsipnya, itu adalah hukum perdata yang masih transplantasi dari hukum kolonial. Nah, ini yang perlu dicatat. Maksud saya, kita undang-undang hukum perdatanya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah saudara yang belajar di magister hukum itu tetap terpaku kepada hukum perdata yang boleh dikatakan itu merupakan warisan kolonial? Nah, itu pertanyaannya. Ini perataan-pertanyaan dasarnya. Dan apakah hukum perdata yang ada saat ini, kitabnya itu masih relevan atau tidak dengan perkembangan-perkembangan atau peristiwa-peristiwa hukum yang ada? Nah, ini persoalannya. Ketika saudara sudah mempelajari hukum perdata, bukan lagi kita berkutat bunyi pasal yang kita persoalkan. Nah, tetapi apakah peristiwa-peristiwa yang ada dalam perkembangan di masyarakat tentang peristiwa hukum, ini apakah tertampung semua di dalam kitab undang-undang hukum perdata? Nah, itu persoalan. Nah, tadi dosen-dosen yang lain menjelaskan, ketika asasnya itu masih ada, berarti kunci gemboknya itu masih ada. Nah, apakah semudah itu kita akan cari? Nah, jadi, oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan materi saya, saudara sekalian, saudara harus memaklumi dan saudara harus memahami bahwa saudara ketika menginjakan kaki di magister hukum, itu saudara, sekali lagi saya katakan, bukan S1 lagi. Tetapi, saudara sudah beranjak kepada pemahaman tingkat kedua. Lapisan kedua adalah lapisan pemahaman terhadap asas dan teori hukum. Nah, jadi kalau begitu, kesimpulan awalnya, kalau kita sudah menginjak kepada asas dan teori hukum, saudara tidak berkutat-kutat lagi main tentang bunyi pasal. Nah, kalau bunyi pasal itu S1, S1 itu pasal yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, 362, barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki seluruh atau sebagian dengan cara melawan hukum, kemudian dihukum begini-begini. Nah, itu rumusan bunyi pasal. Nah, tapi kalau di S2, di samping bunyi pasal kita paham, kualifikasinya, konstruksinya kita harus tahu. Nah, jadi di sinilah bedanya. Baik, itu sebagai ini. Nah, saya lanjutkan begini. Jadi kalau dulu, saudara, ini ada seorang buku agak klasik yang dikarang oleh Sir Henry Main. Jadi Sir Henry Main ini adalah seorang filosof, bahkan seorang sosiolog mengatakan bahwa dahulu, saudara sekalian, seseorang itu sangat ditentukan oleh statusnya. Jadi orang seperti saya, seperti saudara, seperti kakek-kakek kita yang ada di masa lalu, itu bisa sekolah, bisa jadi doktor, bisa jadi profesor, bahkan bisa jadi jenderal. Itu karena status. Bukan karena perkawanan, atau bukan karena pintar mungkin belum tentu ya. Mohon maaf, ini. Tapi karena statusnya. Status siapa? Oh, status ada dari keturunan siapa dia bisa sekolah. Contoh dulu, yang bisa sekolah dokter di Stofia, itu adalah orang-orang tertentu. Nah, jadi hukum pun perkembangannya begitu. Hukum dulu, terutama juga hukum perdata. Orang yang mengadakan interaksi, atau orang yang mengadakan hubungan hukum, karena statusnya kuat. Orang kaya misalnya, orang yang berpengaruh, dia bisa mempengaruhi. Bahkan kalau saudara ingat teori-teori sosiologi itu, ada teori karmak segala macam, siapa yang membuat hukum kala itu adalah orang-orang pemudal besar. Sehingga jangan heran, kalau dulu ada suatu peraturan perundang-undangan, itu ada pesanan-pesanan dari para pemudal. Dunia sekarang sudah berubah. Yang tadinya from status to contract. Nah, apa contract itu? Artinya begini, sekarang tidak menutup lagi kemungkinan, orang-orang itu untuk berhubungan, melakukan perikatan-perikatan dengan orang lain, bukan karena status, tetapi karena kondisi yang memungkinkan. Orang sekarang bisa. Siapapun bisa. Coba kalau saudara lihat sekarang. Anak kecil pun di dalam kamar, yang kita tahu tidak tahu statusnya, asal dia pegang alat komunikasi, dia bisa berhubungan dengan siapapun. Nah, kalau dulu tidak bisa. Nah, sekarang ini perubahan yang sangat drastis. Artinya apa? Hukum yang tadinya ini stagnan, atau hukum yang tadinya sederhana, ini akan menjadi hubungan-hubungan hukum yang serba komplek. Nah, ini digambarkan oleh Henry Main ini, Sir Henry Main, dalam bukunya The Ancient Law. Nah, mereka mengatakan, jadi zaman keanehan sekarang, saudara jangan bingung, karena dulu memang begini. Terbukti sekarang. Sekarang-sekarang sederhana saja. Kalau saudara lapar, dengan saudara Android saudara, itu baterainya habis. Yang saudara cari itu beli nasi dulu, apa cari cas-casan dulu? Ini sederhana saja. Ketika dulu sudah, peranerbangan masih aktif. COVID itu belum ramai. Itu orang lapar nggak apa-apa, yang penting dia, HP-nya itu full. Nah, jadi di sini, jadi suatu kondisi yang sangat sudah berubah dalam hal tatanan masyarakat. Baik, di sini juga ada. Nah, ini membawa ke masalah hukum. Ada buku hukum perdata, yang ditulis oleh Prof. Pitlo. Jadi, mohon maaf, saudara sekalian, kalau seperti saya, Pak Pak Marja, Pak Pak Akib, itu masih punya buku-buku literatur zaman Belanda. Nah, sekarang ini bukan saya bermaksud mengembalikan ini ke area-area yang terdahulu. Tapi karena prinsip dan asasnya, itu masih ada dalam tulisan ini. Nah, Pitlo ini seorang ahli dari negeri Belanda yang menulis tentang de-evolusi in head private track. Artinya apa? Bahwa hukum perdata itu mengalami perkembangan, mengalami evolusi. Nah, jadi kita celaka kalau belajar hukum, itu belajar hal-hal yang dulu itu dianggap berlaku, tapi sekarang sudah tidak berlaku, nah ini. Karena ada ini, evolusi hukum. Nah, di magister hukum, saudara, nanti yang saudara pahami itu adalah perubahan-perubahan ataupun perkembangan-perkembangan hukum yang ada di masyarakat. Sekarang sebagai contoh saja, saudara bayangkan, dulu ada tidak transaksi melalui online. Kalau zaman saudara sudah lapar. Zaman saat itu enggak ada. Bagaimana itu transaksi? Perjanjuan jual-beli secara mudah saja itu melalui berjual. Kita barangnya belum lihat, tapi harganya sudah ada, barang belum dikirim, kita setuju. Nah, aspek hukum yang terpenting di situ apa? Nah, di sini lah ya, saudara, perkembangan-perkembangan ini perlu kita antisipasi, karena bagaimanapun saudara, bagaimanapun juga, ini adalah tugas saudara ke depan untuk mencari konstruksi hukum yang saya sebutkan tadi. Nah, ini salah satu buku yang mengatakan bahwa hukum perdata itu mengalih perkembangan. Buku ini, saudara, ditulis bukan pada abad sekarang. Ini ditulis pada abad 19. Jadi, para ahli sudah bisa menggambarkan bahwa nantinya hukum perdata itu mengalih perkembangan. Sudah pasti. Dan terjawab oleh keadaan sekarang. Nah, jadi, saudara, mohon dilihat dan mohon dipelajari nanti kalau saudara sudah mulai aktif belajar tentang perkembangan-perkembangan hukum ini. Jadi kesimpulannya, ketika saudara belajar di Magister Hukum, itu bukan melihat hukum secara ansih, tetapi justru melihat perkembangan. Yang tidak berkembang saja mengalami kesulitan untuk memecahkan suatu kasus. Saya berikan contoh. Ketika ada kasus hukum, baik perdata, pidana, administrasi negara, atau hukum yang lain, dihadapkan suatu peristiwa, tidak langsung bunyi pasalnya itu ditemukan hari itu, malam itu. Bahkan dicari dulu. Bahkan dibuktikan dulu. Bahkan dicari peristiwa itu. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, ketahuan, oh, kualifikasi pasalnya ini. Nah, itu. Jadi tidak semudah yang saudara bayangkan. Maka nanti sama dengan dunia kedokteran. Ketika seorang itu sakit, mendiagnosisnya itu, tidak hari itu diketemukan. Oh, ini merupakan suatu penyakit A atau penyakit B. Kecuali COVID-19. Karena ada tes-tes tertentu yang menyatakan bahwa ini merupakan suatu gejala yang sudah dihinggapi virus corona. Misalnya tes PCR dan segala macam. Tetapi dalam konten hukum tidak demikian. Baik, saya lanjutkan. Kita lihat. Kalau saudara pernah dengar ini istilah ya. Ini saya istilah Belanda saja. Apa artinya? Kalau saudara mau mengartikan, tidak usah pusing. Dilihat saja. Dua kendaraan raksasa ini. Saudara mungkin tidak mengenal kendaraan ini yang warnanya hitam. Kalau saya waktu kecil, ketika saya anak-anak ini pernah naik kereta ini. Jadi pulang dari Bandung ke Surabaya itu saya naik ini pernah. Tapi naik ini belum pernah. Bahkan saya keluar dari waktu kecil juga tidak pernah nyicipin ini. Tapi saya ketika itu kena naik ini. Saya mau tanya, di antara dua kereta besar ini, logika dasar yang paling gampang dijawab anak kecil pun bisa. Mana yang tercepat? Tentunya kan yang ini ya. Tentu yang ini yang paling cepat. Dibandingkan ini. Nah, sekarang begini. Reh itu hukum. Hukum itu menggantung. Akhtar itu di belakang. Faitan itu peristiwa. Bahasa Indonesia secara mudah. Hukum itu pada umumnya. Saya katakan pada umumnya ya. Jadi enggak semua. itu ketinggalan terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, saya ulangi ya. Kenapa kita harus begitu? Jadi hukum itu pada prinsip atau pada umumnya selalu tertinggal oleh peristiwa yang terjadi. Peristiwanya sudah ada, bahkan hukumnya belum dibuat. Peristiwanya sudah ada, hukumnya kabur. Peristiwanya sudah ada, hukumnya tidak jelas. Ini adalah tugas saudara untuk mengkonstruksi, mencari peristiwa itu dikenakan aturan mana. Tugas sarjana hukum yang paling utama adalah mencari kebenaran yuridis terhadap peristiwa-peristiwa kalau ini memenuhi unsur hukum. Nah, ini kita ibaratkan begini, saudara. Ini peristiwanya meledit. Hukumnya jalannya seperti kereta zaman dulu. Ini kecepatannya paling banter. Ini paling banter ya. Ini 40-60 km per jam. Itu pun kalau tidak tanjakan. Dan ini keretanya pasti bergigi. Kalau saudara bisa akses-akseskan, di sini tidak ada. Di Jawa itu, ini kereta itu bergigi. Jadi ditarik begitu pelan, kalau dia nanjak, tapi kalau sudah turun, dia stabil lagi. Kalau ini tidak mengenal gigi. Karena bagaimanapun jalan, tanjakan bagaimanapun, selalu diterabas. Bisa dibikin rata. Jadi jangan heran, kalau Belanda dulu bikin jalan jalan dari Bandung ke Purwakarta itu tidak bisa, dia tidak bisa. Karena dia takut dengan tanjakan. Tapi sekarang tidak ada lagi. Dibuatlah langsung jalan tol yang tadinya tingginya apapun, bisa dibuat merata. Nah, itulah saudara. Kemudian, dengan peristiwa ini, bukan berarti saya ingin mengajak bahwa hukum selalu ketinggalan. Tidak. Bahwa peristiwa selalu lebih cepat. Kecepatannya dibandingkan dengan hukum. Oleh karena itu, hukum yang baik itu harus meramal akan suatu peristiwa-peristiwa ke depan. Nah, ceritanya begitu ya. Kalau kita bicara soal hukum berdata, atau bicara soal asas, kita tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip umum, dasar-dasar umum. Tadi saya katakan pada pembukaan awal kuliah ini, sekarang ini banyak orang mengatakan, atau orang mengatasnamakan, saya paham hukum, tetapi hanya paham buji pasal. Nah, ini yang paling repot. Tapi dia tidak bisa mempecahkan persoalan itu dengan cara memakai asas, dengan cara memakai hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa, prinsip-prinsip hukum. Kan secara sederhana saja sekarang itu banyak. Dua aturan yang sama, mengatur bidang yang sama. Mana yang didulukan? Mana yang dimenangkan? Nah, ini suatu hal yang perlu kita dalami dan perlu kita pelajari. Nanti dalam teori hukum, ada lagi di bagi seru hukum ini, ada yang namanya teori hukum. Nah, sejenak saya tinggalkan dulu ya. Jadi kesimpulannya untuk sementara, di dalam era Paul 7-0, atau yang sekarang jamannya-jamannya digital, hukum sudah mengalami suatu perubahan-perubahan. Oleh karena itu, yang kita lihat sekarang adalah perkembangan hukum. Tapi kita tidak lupa juga masa lalu. Nah, perkembangan hukum ini dalam bahasa Perancisnya, dikata-kata. Istara, istara, repet. Jadi sejarah itu nanti berulang. Nah, berulangnya begini. Ini saya ibaratkan perkeong. Tahu ya perkeong? Ini namanya keong ini. Bukan perdaun ya. Kalau perdaun itu lapis-lapis. Ini perkeong. Kendaraan-kendaraan sekarang itu menggunakan ini, sehingga suspensinya lebih nyaman, lebih empuk. Nah, historis dari secara repet, artinya apa? Bahwa yang dulu pernah diperbincangkan di sini, itu nanti akan muncul juga. sekarang dengan corak peristiwa yang berbeda. Nah, ini nanti tugas saudara. Apa sih contohnya, Pak? Apa sih contohnya mengenai kejadian yang dulu itu ada, yang dulu pernah ada, sekarang kok dibicarakan lagi? Ada. Ada, banyak. Nanti saya berikan contohnya. Jadi dunia dikatakan bahwa sejarah itu berulang. Nah, inilah. Hukum juga mengikuti. Ya, perkembangan-perkembangan bahwa sejarah itu akan berulang. Ya, nanti kalau sudah tidak percaya, ketika saudara nanti membahas beberapa kasus tertentu, ada hal-hal yang sifatnya itu dulu pernah ada. Nah, sekarang itu berulangnya, apakah sama persis, atau ada perbedaan yang sudah mendasar. Nah, contoh saya sebelumnya belikan. Orang mengadakan transaksi jual-beli dulu dikenal dengan mudah. Cash and carry. Tunai. Ada uang, ada barang. Tapi sekarang, boleh nggak orang berjualan itu barangnya belum ada, tapi uangnya bayar duluan? Ada nggak begitu? Ada, justru yang terjadi sekarang. Coba saudara melakukan belanja online, itu barangnya kan kita belum tahu, belum ada, bahkan akan datang. Dihubungkan dengan peristiwa dahulu, hukum perikatan itu mengatakan, prestasinya bisa dilakukan ketika barangnya itu belum pasti, tapi bisa dipastikan. Saya misalnya gini, Bapak Ya Ibu ya, saya mau jual lemari ini, tapi saudara beli dengan saya, ini sederhana saja. Saudara mengatakan, saya mengatakan gini, ini pohonnya masih saya tanam, tiga bulan lagi bisa saya tebang. Nanti saya bukaan lemari dengan baik. Jadi barangnya sudah ada, sudah pasti, tapi belum ada wujud untuk buat papannya, tapi sudah bisa dipastikan. Saya kembalikan ke kasus yang di Sumatera Utara. Coba ya. Itu kalau perikatan, itu kalau hubungan hukum mengadakan janji dengan seseorang, meskipun belum ada yang dirugikan, itu barangnya sudah ada atau belum? Uangnya sudah ada atau belum? Uangnya sudah ada atau belum? Dia buka bilion giro di bank mandiri, tetapi tidak cukup dana saja. Coba bayangkan. Itu berarti kan secara hukum, uangnya itu belum bisa dipastikan ada. Kecuali begini, saya mengadakan transaksi dengan Bapak dan Ibu, saya tunjukkan rekening saya. Ini rekening saya, jumlahnya ada 100 juta. Sudah pasti, tapi ketika saya mau bayar, saya dapat musibah, misalnya saudara saya harus ditolong, karena masuk rumah sakit, 50 juta saya pakai. Jadi nanti Bapak dan Ibu, tolong hati-hati kalau sudah di magister hukum, apa beda penipuan dengan one prestasi? Secara sederhana itu bisa dilacak semuanya dengan asas. Kalau orang nipu Pak, Bapak dan Ibu, atau saudara sekalian, dari awal mens realnya itu sudah ada. Tapi kalau one prestasi, enggak kelihatan itu. Dari awal, saya sudah mau buat cek kosong itu, sudah ada, di situ ada permainan. Namanya, kalau bahasa hukum, itu ada istilah tipu muslihat. Tipu muslihat itu bukan begini ya. Tipu muslihat itu bukan begini. Saya punya uang, padahal enggak ada. Tapi dia bisa menggambarkan saya punya uang. Oh, uangnya masih di bank A, di bank C, di bank C. Kemudian menerangkan sedemikian ruka. Sehingga orang terkesemba. Kebohongan satu, ditutupi oleh kebohongan lain. Itu namanya tipu muslihat. Tapi saya akan cerita ke sana. Nanti saudara bisa bedakan. Nah, jadi gini. Ini hukum berdata. Jadi saudara, secara sederhana rasa, saya mengulang saja ya. Meskipun di arah pandemi ini, kita sulit untuk memberikan suatu gambaran tentang ini. Jadi saudara, ketika manusia mempunyai kepentingan yang ada, itu berkembang. Makanya hukum harus mampu mengikuti perlindungan kepentingan manusia. Hukum itu harus dinamis. Maka dikatakan dalam bahasa asing, historis bestim. Selalu mengalami perubahan. Contoh begini saja yang paling mudah. Jadi intinya mengalami perubahan. Ketika manusia itu lahir, berajak balita. Kemudian bisa jalan. Kemudian sekolah SD, SMP, SMA, sampai sarjana. Bahkan dia bekerja. Sampai akhirnya manusia itu mengalami penuhahan. Nah, inilah suatu peristiwa. Dan ini tidak bisa evolusi manusia. Ini terlepas dari hukum. Ini cerita hukum berdata. Karena kalau berdata ini kan individu dengan individu. Jadi artinya apa? Manusia sejak lahir, sampai manusia itu meninggal, sampai manusia itu dikatakan tidak ada di dunia, ini berurusan semua dengan masalah hukum. Dan ini, setiap etapa-etapa ini selalu mengalami perkembangan. Jadi tidak ada ya, Bapak dan Ibu, manusia itu dari kecil langsung ke sini. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada langsung besar atau langsung tua. Tidak ada. Pasti mengalami ini. Nanti dalam hukum usia akan saya terangkan lebih menarik lagi. Nah, kita lihat, perkembangan anak di usia balita ini, kebutuhan hukumnya sudah berbeda dengan anak yang kemudian yang kuliah. sudah berbeda. Sangat berbeda. Apalagi yang sudah bekerja. Interaksi juga sudah kemana-mana. Masa tua sudah berbeda lagi. Dia memikirkan harta kekayaannya untuk diwariskan, dan sebagainya. Nah, di sinilah liputan-liputan atau mengenai perkembangan-perkembangan, etapa-etapa manusia, lingkup hukumnya sangat berbeda. Di sinilah hukum perdata, maka saya katakan bahwa tindakan seseorang itu dilihat dari statusnya. Kapan kondisi dia berada atau di mana dia berada saat itu untuk melakukan suatu hubungan. Nah, ini perkembangan sekilas ya. Jadi, historis berstim itu begini. Tapi saya tanya dulu, anak dalam kandungan itu sudah punya status hukum atau belum? Atau sebagai subjek hukum atau bukan? Ini ngulang aja Pak ya, supaya agak terlalu ngantuk. Anak dalam kandungan. Sudah Pak, sudah. Jadi anak dalam kandungan itu dia sebagai subjek hukum. Ketika dalam kandungannya itu ada suatu peristiwa yang menyangkut kepentingannya seperti kepentingan hukum, Mbak Faris. Nah, itu kan disebutkan dalam pasal 2 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu namanya teori fiksi. Jadi itu. Jadi sudah menjadi subjek hukum. Jadi misalnya begini, Saudara. Sekarang ini yang saya pelajari, yang saya pelajari ya. Itu ada metode pengobatan namanya steam cell. Untuk mengobati COVID. Bukan plasma konvalesan. Bukan. Tapi steam cell. Saya pernah menguji di Gajah Mada seorang dokter ilmu buku kesehatan ketika itu membahas tala steam cell. Nah, ketika steam cell itu diambil dari embryo yang hidup, kemudian diambil selnya untuk mengobati orang yang lansia ini, itu bisa sembuh. persoalannya sekarang, bolehkah manusia, apa namanya, janin yang hidup itu diambil selnya. Kemudian, sel yang ada di sini, yang masih dalam, apa namanya, janin ibu itu, atau di dalam embryo tadi, dalam rahim ibu itu, mengalami suatu kecacatan untuk menyumbangkan kehidupan orang yang memang dikatakan ini perlu pengobatan secara-cara demikian. Nah, ini sangat bertentangan. Jadi, tidak boleh membunuh sel, membunuh embryo, yang itu juga untuk obat, tetapi sama saja itu dengan pembunuhan. Oleh karena itu, steam cell itu hanya boleh dilakukan secara non-embriotik. Artinya apa? Bukan pada embryo yang hidup. Tapi kalau tali pusarnya ada. Nanti pelajar dengan saya kalau steam cell. Itu menarik, saudara. Ada. Baru-baru ini promovendo satu-satunya, itu disertasi dilakukan oleh dokter yang dari Universitas Gajah Mada. Saya salah satu pengujiannya. Nah, jadi hukum itu berkembang, saudara. Nah, bukan hanya yang kecil tadi, yang artinya dalam kandungan dia sebagai orang bisa sebagai subyek hukum. Nah, sekarang saya tanya, kalau orang itu sudah meninggal, itu subyek hukum apa? Bukan. Orang sudah meninggal, itu subyek hukum, bukan? Nah, ini mah anu ajalah diskusi kecil-kecilannya. Enteng-enteng kan dulu sudah pernah lah di S1, pasti pasti ingat. Atau ada yang dari kesehatan. Orang sudah meninggal itu subyek hukum, bukan? Tidak. Tidak ya, baik. Boleh. Sekarang pertanyaan lebih. Orang yang sudah meninggal, atau orang yang sudah tidak bernyawa, itu bisa dikatakan benda ada pemiliknya atau tidak? Ada. Ada. Saudara, dulu masih ingat, enggak dulu ya, ini yang orang-orang zaman dulu, enggak zaman dulu banget, 10 tahun yang lalu. Itu ada orang mencuri mayat. Namanya Sumanto ya. Masih ingat ya? Si. Ya, Sumanto ya, masih ingat. Kalau pengacara ini, ingat ini pasti. Atau polisi ingat, Jaksa ingat ini. Nah, Sumanto itu didakwa. Itu mencuri mayat. Nah, tetapi, waktu itu pemeriksaan di penyidikan, Sumanto itu bukan nyuri mayat. Mencuri organ mayat, bagian dari tubuh mayat. Mana yang benar? Ketika dibuktikan di pengadilan. Sumanto itu mencuri mayat, apa mencuri tubuh mayat? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mayat itu siapa yang punya? Kan kalau rumusan pencurian itu kan, barang siapa mencuri barang milik orang lain? Seluruh atau sebagian. Nah, sekarang pertanyaan yang dua tadi ya. Sumanto itu mencuri mayat, apa mencuri tubuh mayat? Dan mayat siapa yang punya? Ya kan, yang dicuri Sumanto kan bukan mayatnya semua. Jari-jarinya, hidungnya, telinganya kan gitu kan ya. Yang buat jimat itu katanya kan gitu. Kira-kira pertanyaannya begini jawabannya. Sumanto itu mencuri mayat atau mencuri organ mayat? Organ mayat. Organ mayat ya. Mayat siapa yang punya? Keluarganya. Keluarga atau ahli waris. Itu udah benar jawaban ahli waris. Ahli waris. Tapi jawaban yang pertama, itu salah. Keliru. Mayat itu, jadi Bapak dan Ibu atau Saudara sekalian, ketika menjawab apa itu mayat, Saudara harus melihat tafsiran secara gramatikal. Kalau rumusan gramatikal, carinya di mana? Cari di kamus. Kamusnya kamus apa? Kamus hukum. Definisi mayat, dermitori itu apa? Kamus hukum, Vandale, terbaru di negeri Belanda, bahwa mayat tidak boleh sepotong-potong. Bahwa walaupun tangannya hilang, kakinya hilang, hidungnya hilang, teringannya hilang, itu harus satu kesatuan. Karena tidak mungkin disebut mayat tanpa ada kaki, tanpa ada belingga. Itu bunyi kamus. Akhirnya apa? Proposer Eddie ketika jadi saksi ahli di pengadilan di Jawa Tengah sana itu mengatakan Bapak Sumanto bukan mencuri organ mayat, tetapi dia adalah mencuri mayat. Jadi begini, Bapak dan Ibu, belajar hukum itu pelan saja, harus tahu interpretasi juga. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa, kalau orang mengatakan, oh itu begini, ini begini, enggak, Bapak harus otentik dan harus jelas. Ada interpretasi otentik yang tidak bisa di karang-karang, ada interpretasi gramatikal yang sesuai dengan bahasa, ada yang lain. Nah, ini sebetulnya di S1 dulu, tapi nanti di S2 lebih diperdalap. Pelajaran interpretasi itu sangat penting. Nah, jadi ini ya, sekali lagi saya katakan, perkembangan-perkembangan ini saudara, sampai akhir hayat, manusia, terutama dalam hukum perdata, ini selalu merapukan interaksi, bagian-bagian. Nah, ini secara garis besar, namanya juga matrikulasi, kalau saya dalami, ini bisa 4 SKS, bisa lama. Nanti kita ketemu, saya juga mengajar hukum perjanjian, hukum perdata, dan nanti ada juga mengenai hukum kontrak. Nah, sekarang berbeda, dunianya juga begini, saudara. ya, hukum sekarang begini. Jadi, kalau saya dulu membuat skripsi sampai tesis, saya mengalami masih pakai mesin tik, mesin tik, tap-tap-tap-tap gitu ya, setelah S3, enggak lagi. Nah, sekarang ini dunia dalam genggaman, apapun yang saudara tidak tahu, apapun yang saudara ingin tahu, bahkan saudara dapat informasi terbaru, hanya dalam genggaman, detik per detik, menit per menit. Saat saudara tidur sebentar saja, itu sudah ada berita baru. Sudah ada undang-undang baru. Sudah ada mengenai peraturan baru. Bayangkan. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapi itu? Atau bagaimana kita untuk mencana itu? Apakah nanti lulus bagister hukum harus tahu semua? Tentu jawabannya tidak. Jadi, keliru nanti kalau saudara, saya sering mengatakan nanti lulus dari bagister hukum, jadi sarjana hukum, jadi dokter hukum, eh, tahu semua. Enggak, itu keliru. Nanti dapat gelarnya MSI, magister segala ilmu. Apa-apa tahu? Itu enggak boleh. Itu bukan dilarang. Kurang dibenarkan dalam kaedah keilmuan, kalau orang hari ini bicara hukum, besoknya dia menguasai soal matematika yang tidak pernah belajar matematika. Nah, mendingan seperti saudara konsisten di bidang hukum, pelajaran adalah hukum. Karena era sekarang, seterus-terang saja, eranya hukum. Jadi, maaf saudara ya, dulu tahun 70-an, 80-an, ketika saya sekolah, itu hukum, itu fakultas hukum tidak terlalu dilirik orang. Yang dilirik itu ya, fakultas teknik, fakultas pertanian, ya kan, kedokteran dulu belum ada, belum banyak lah, masih orang-orang tertentu. Tapi sekarang, saudara, jangan heran, jumlah peminat untuk sekolah di magister hukum di UNILA, itu adalah paling tinggi. yang tidak kita terima, itu ya, sekitar seratusan lebih ada. Jadi, artinya apa? Memang era-nya era hukum. Nah, sekarang hukum dalam gegangan begini. Jadi, artinya apa? Saudara, harus bisa berkancah, harus bisa bermain bola di sini nanti. Ya, hukumnya yang bagaimana? Nah, sekarang begini. Baik, kalau cerita soal hukum, terutama hukum perdata, ya, dahulu secara muda, ya, kalau tadi saya bicara soal agak ngelantur dikit, karena kita harus hubungkan dengan kondisi sekarang. Dulu ini ada seorang ahli hukum mengatakan, bahwa hukum itu dulu dibagi hanya dua kelompok, hukum publik dengan hukum privat. Nah, ini wilayah saya, katanya, hukum privat. Pak Edi, hukum publik. Ini dikatakan oleh Olfianus. Jadi, dulu itu hukum dibagi hukum publik dengan hukum privat. Sekarang persoalannya, apakah ini tetap bisa dipertahankan? Oh, ini wilayah publik, ini wilayah privat. Sekarang saya mau tanya ya, tolong dijawab pelangguan saja. Ketika saya mengadakan jual-beli tanah, sebidang tanah, ya, transaksi jual-beli, jual-belinya, itu masuk lapangan hukum apa? Privat atau publik? Privat. Privat, ya, publik. Sekarangnya sudah jelas. Ketika saya sudah mengadakan jual-beli, dibuat akta jual-belinya di depan notaris, kemudian tanah itu sudah terjadi kesepakatan, untuk diakui statusnya sebagai hak milik atau hak-hak yang lain, harus didaftarkan secara administrasi ke Badan Pertahanan Nasional. Apa pertahanan? Pertahanan. Supaya mendapatkan jenis sertifikat apa yang kita kehendaki. ketika didaftarkan ke BPN, saya mau tanya, itu urusan privat apa urusan publik? Publik. Karena di situ sudah apa? Hukum administrasi? Negara. Negara. Kalau begitu, jual-beli tanah, ada dua hukum, ya. Hukum publik dan hukum privat. Jadi sekarang apa yang dikatakan Ulpianus itu sudah luntur juga. Ini sudah luntur. Contoh, jual-beli lagi. Jual-beli kendaraan bermotor, roda empat, roda dua. Ketika saya berhubungan dengan sebuah dealer, itu saya masih dalam kelompok jual-beli privat. Tapi ketika surat hak kepemilikan yang harus diketahui oleh pihak yang berwajib, sebagai tanda bukti milik, ada yang namanya dalam istilah PPKB-nya, itu sudah wilayah publik. Jadi di sini, saudara, jadi hukum privat dengan hukum publik sudah kabut. Contoh yang ketiga, hukum perkawinan. Orang menikah itu private atau publik? Private. Private, ya. Icap kabut itu, ya. Icap kabut itu masih dalam kelompok pripa. Tapi ketika Icap kabut itu untuk dicatatkan, dibuatkan surat keterangan, ada peristiwa pernikahan di KUA, surat nikah, dan di kantor catatan sipil, jadi wilayah apa? Publik. Jadi hati-hati ya. Ada publik, ada privat. Seperti kasus di Oki itu, kapan privatnya, kapan publiknya, itu sudah kelihatan sebetulnya. Ketika datang ke kantor polisi bareng-bareng, itu masih wilayah privat. Karena dia mengadakan janji. Tapi ketika datang ke bank, kemudian memutus untuk membuka account, atau memang accountnya sudah ada, tetapi tidak sesuai dengan jumlahnya, itu sudah bukan wilayah privat lagi, tapi di situ sudah ada unsur yang unsur-unsur yang lain. Jadi mohon dilihat ya, ada unsur privat, ada unsur publik. Dulu sekali lagi saya katakan, hukum itu bertegak kuat hanya privat dan publik. Dan saudara sudah paham lah, privat itu mengurusi individu dengan individu, tapi publik ini urusannya negara dengan individu. Kelompok-kelompok ini yang kita harus pahami. Makanya kadang suka bingung, ada orang melakukan perbuatan peristiwa hukum hutang-hutang, nggak bayar-bayar dilaporkan polisi sebagai penibuan. Nah, ini kan susah. Kalau saudara tidak paham mana itu hukum perikatan, atau mana itu wanprestasi, dan mana itu penibuan, harus jelas. Nanti kita lihat perkembangannya. Ini saya sebenarnya mengulang-ulang aja pembahasan Ibu ya. Jadi, konklusinya atau kesimpulannya begini. Hukum perdaka itu Hukum perdaka itu pada prinsipnya itu merupakan himpunan peraturan. Jadi, yang mengatur hak dan kewajiban seseorang. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. jadi kalau saudara mau kuliah enak-enak jangan di sini. Cari kuliah lain itu di pinggir jalan banyak. Kasih aja ijasa. Kasih ijasa. Bisa. Tapi kalau di Uni selama saya jadi dekan, jangan main-main. Nah, Jadi menimbulkan ini. Nanti saudara akan pelajari apa itu orang, apa itu subjek hukum, siapa subjek hukum itu. Saudara kan dulu waktu S1 pernah belajar hukum tentang subjek hukum. Tapi subjek hukum yang mana? Ketika bicara soal hukum benda, ketika hukum perikatan, ketika hukum waris. Ini semua mengalami suatu perkembangan. Ini konklusi yang tadi saya katakan, bahwa hukum berdata dalam lapangan hukum privat, itu adalah prinsip dasarnya tadi mengatur hubungan hukum antara pribadi dengan pribadi. Mbak Aprilia, free training sih. ada manusianya. Ada. Aprilia, fitri training sih. NPM-nya 103. Belakangnya. Saya catat ya. kelas A Hasanuddin hadir, Pak Dekan. Saya nggak tanya yang hadir. Pokoknya yang tidak hadir. Kalau yang hadir, ketahuannya. Nggak hadir yang ketahuan. Kalau ada ketahuan, kelihatan di sini. Saya punya alat dikasih dari fakultas teknik untuk mendeteksi siapa yang tidak hadir. Kalau yang hadir, nggak perlu. Paham nggak? Siapa? Kalau yang hadir, nggak perlu. Ngapain? Saya nggak hadir, ada apa. Nggak apa-apa. Saudara tidak harus hadir. Nggak masalah. Mungkin ada perluan lain atau ada apa. Nggak masalah. Cuma kalau saudara keluar, masuk, keluar, masuk. Ini kan kelihatannya mau main-main. Kalau kuliah main-main, saya katakan. Kuliah di luar, jangan di sini. Ini penting. Banyak ya. Saya cek ini ya. Ada 8, 7, 9, bahkan 12 ini saya catat. Nggak pernah nongol dari tadi. Jangan dibilang saya tidak mencatat saudara ya. Nah, gitu. Ini bukan kuliah main-main. Fitri hadir. Saya nggak tanya yang hadir. Saya sudah catat pokoknya ya. Jadi saudara yang sudah saya catat, saudara tenang aja. Artinya saya catat memang saudara dari awal sampai saya panggil. Itu tidak pernah nongol. Itu aja. Terima kasih. Nah, baik. Saya lanjutkan. Jadi gini, saudara. Kalau saudara mau tahu, hukum perdata, cikal bakalnya awalnya. Itu nama bukunya itu adalah Bergerloh Wetbook. Bergerloh Wetbook itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dahulu, saya ketika S1, mungkin kalau saudara juga pernah merasakan, nggak tahu kalau S1-nya benar, S1 kuliahnya serius, S1-nya universitasnya juga bagus, pasti dipelajari. Tapi mohon maaf, kalau universitasnya nggak jelas, sekolahnya Senin Kemis, dosenya nggak pernah masuk, sakit-sakitan, dan saudara juga nggak pernah masuk, ya mungkin nggak tahu ini. Jadi, saudara, jangan saya dianggap pacangan. Saya juga ngajar di Gajah Mada. Tentang ini. Ilmunya saya serap lagi. Jadi, kalau diurut ilmu saya itu bisa ketahuan lulusannya mana, universitasnya mana. Jadi, bisa. Jangan ngaku-ngaku saya serjana hukum diurut-urut universitasnya nggak jelas. Ijazahnya nggak jelas lagi. Apalagi otaknya. Nah, kira-kira begitu lah ya. Iya. Jadi, seperti Ustadz itu diurut. Dia sekolah agama apa nggak. Dia profesor, dokter, tapi sekolah pertanian. Nggak pernah sekolah agama, ngajar agama. Itu rusak, itu bahaya. Jadi, saudara harus serius. Nah, oke. Saya lihat sekarang. Saudara, kalau kita undang-undang perdata, awalnya bukan ini. Namanya bergeron baik. Dia ngata, hukum perdata itu mengatur ada beberapa jenis, ada dibuat suatu sekat-sekat buku. Yang di Indonesia sampai saat ini, itu masih berlaku, saudara. Ini masih berlaku. Kalau saudara jadi hakim, saudara jadi jaksa pengacara, saudara jadi advokat, jadi apa. Ini harus paham. Kapan letak ini dipakai? Karena jangan, saudara, anggap kita undang-undang berlatai di walisan kolonial, sekarang tidak berlaku. Bukan. Saya mau tanya coba. Di antara empat buku ini, yang tidak berlaku yang mana? Bukan yang berlaku, saya. Yang tidak berlaku yang mana? Ada yang bisa? Tidak ada. Tiga, Pak. Coba, siapa yang tahu? Saya tidak akan menunjukkan orang, deh. Bukunya tentang perikatan, Pak. Yang saya tanya, yang tidak berlaku. Buku satu. Buku satu. Oke, buku satu. Buku satu mengenai apa? Hati-hati, Pak. Mengenai apa? Orang. Tentang orang. Bukan, yang tidak berlaku tentang apa? Benda apa? Tentang? Benda. Benda juga tentang apa? Kan di situ benda macam-macam. Ada hipotek. Ada jual tanah. Tentang pertanah? Pertanahan. Sudah tidak berlaku. Tapi kalau tentang hipotek, berlaku nggak? Hipotek pesawat, masih berlaku tentang hipotek. Hati-hati. Tentang orang, para van versenen. Ini tidak berlaku. Tentang perkawinan tidak berlaku. Justru yang masih kuat itu adalah di buku empat. Eh, buku tiga. Tentang apa? Tentang apa itu buku tiga? Perikatan. 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 Nah, disinilah saudara. Saudara, saya bukan mengecilkan saudara. Berarti saudara, harus paham, tidak semua peraturan yang kolonial ini itu berlaku. Demikian juga kitab undang-undang hukum pidana. Nggak semua. Ada beberapa pasal yang pasal ditulis bis, pasal dihapuskan, pasal didelit. Itu sudah tidak berlaku. Bisa nggak sih saudara baca, sekarang baca perundang-undang yang modern. Ada nggak perubahan undang-undang? Perubahan undang-undang ke-satu, perubahan ke-dua, perubahan ke-tiga. Itu maknanya apa? Ada perubahan di dalam pasal-pasal tertentu yang sudah tidak dibunyikan lagi. Tentang undang-undang notaris itu kan nggak semua berlaku. Nah, jadi hati-hati. Apalagi ini kolonial Belanda. Tapi sekarang sekali lagi saya katakan bahwa hukum perdata ini masih punya wibawa tentang perikatan. Gimana orang ngomong tentang perikatan kalau tidak menggunakan buku tiga? Itu kan nggak kelihatan kan? Ya, gitu. Jadi ini, jadi ada Van Fersunan itu tentang orang, Van Zaken tentang benda, Van Ferdinandes tentang perikatan, Van Bewish and Verklaring, itu tentang pembuktian dan laluarsa. Nah, ini semua, saudara. Ini buku-buku, kitab-kitab yang ada, yang saat ini nanti kita pelajari, harus apa yang kita bongkar, mana yang relevan. Itu harus kita belajari. Bukan kita kuat-kuatan belajar ini, enggak. Jadi seperti Muhammad Srafil, ini juga nggak kelihatan mukanya. Ridho, Adriansa. Banyak. Jadi, saudara, jangan pura-pura aja kalau mau matrikulasi. Nah, di negeri Belanda, saudara, ini sudah mengalami perkembangan. Di negeri Belanda sudah tidak empat buku lagi. Di berkembanda, perkembangan terakhir, sudah sepuluh buku. Coba, saudara, lihat. Bahwa di negeri Belanda, kitab undang-undang hukum perdata kita, asalnya dari sana. Nah, di sana malah sudah mengaduakan reformasi, bahkan penyegaran-penyegaran terhadap isi-isinya. Kita masih tetap. Saudara masih punya, saudara pernah mendengar, enggak? Kapan RUU tentang kitab undang-undang hukum perdata itu ada? Pernah dengar, enggak? Sampai saat ini, loh? Belum pernah, kan? Belum, Pak. Tapi kalau KUHP, itu sudah segera. Bahkan sebentar lagi sudah mau diundangkan. Tapi KUHP perdata, belum. Jadi kalau belum kesimpulannya, ya kita harus belajar warisan-warisan hukum-hukum kolonial ini. Ini di negeri Belanda, ini contohnya waktu itu saya pelajari sudah 8 hukum. Bahkan sekarang sudah 10 hukum. Bayangkan. Jadi tentang hukum keluarga, tentang badan hukum, tentang harta kekayaan, tentang hukum waris, zakalak rehten tentang hukum-hukum kebendaan, terus tentang hukum perikatan itu sendiri, perjanjian khusus, tentang transportasi, semua sudah dibuat secara tersendiri. Tidak seperti kita. Kita undang-undang transportasi sendiri. Ini sendiri. Ini perkembangan dari Belanda. Jadi kita tidak boleh belajar itu hanya tahunya punya Indonesia saja. Tapi sumber kita yang asal-usul dari Belanda, setidak-tidaknya kita ketahui. Sekarang tadi dikatakan, kita lihat sekarang. Di dalam hukum perdata, tadi saya katakan, hukum yang paling punya wibawa, itu adalah dalam hukum perikatan. Dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris, sering dikatakan hukum kontrak law. Tetapi hukum kontrak itu juga mengalami perkembangan. Jadi semua mengalami perkembangan. Hukum kontrak itu, saudara. Yang tadinya itu diatur dalam hukum perdata itu ada, kemudian muncul perkembangan-perkembangan hukum baru. Yang tidak ada dalam hukum perdata. Coba bayangkan. Jadi kalau mau menyelesaikan secara hukum, pakai aturan mana? Nah, itu penting. Jadi di sini perkembangan hukum, perjanjian, atau hukum kontrak. Oke, saya lihat ini. Hukum perjanjian dan perikatan. Saya mau tanya dulu. Perjanjian dengan perikatan itu sama enggak? Beda. Kalau beda, apa? Bedanya di mana? Perikatan lahir karena undang-undang. Gimana, Dek? Silahkan, silahkan. Gak apa-apa, silahkan. Salah, gak apa-apa. Salah, gak kasih nilai kok. Yang saya kasih nilai itu yang tidak nongol di video. Itu yang saya kasih nilai. Perikatan lahir karena undang-undang. Perikatan lahir karena... Bukan, saya mau tanya. Perjanjian dan perikatan itu sama enggak? Berbeda. Beda, Pak. Saudara, lihat aja dulu di sini. Perjanjian itu bahasa Belandanya over and comes. Atau bahasa Inggrisnya contract. Iya, Pak. Ini, lihat aja. Bahasanya udah beda. Perikatan, bahasa Belandanya perbentanis. Tapi bahasa Inggrisnya enggak ada. Coba saudara, cari di kampus Westberg yang terbagus. Cari di kampus bahasa Inggris yang kontemporer. Tidak diketemukan. Perikatan itu apa? Perbentanis tidak. Jadi sekarang saya mau tanya. Antara perikatan dengan perjanjian kan beda ya? Beda. Sekarang saya mau tanya. Duluan mana perjanjian dan perikatan? Perjanjian. Perjanjian. Karena orang janji. Perjanjian. Perjanjian sama perikatan. Jadi jangan orang seperti yang di TV ya. Di mana-mana. Ada perjanjian sama dengan perikatan. Ada juga dosen yang ngomong perikatan dengan perjanjian itu sama. Kan berat itu. Beda. Orang terikat karena janji. Iya kan? Saya janji mau mengajar ini pukul 13.30. Saya sudah terikat. Saya sudah janji terikat. Paham ya? Jadi antara perjanjian itu lebih-lebih dari perikatan. Kalau begitu, perikatan itu lahir dari perjanjian. Ini kita dulu maknai dulu. Baik saudara ya. Pelan-pelan saja mengajar buat ini. Nah pada asasnya, misi ada ya. Janji itu menimbulkan perikatan. Suatu perjanjian bisa menimbulkan banyak perikatan. Iya apa enggak? Saya janji mengadakan, mengajar dengan saudara pada pukul 13.30. Janjinya satu kan? Perikatannya banyak enggak? Banyak. 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 Saya satu harus tepat waktu. Kedua, saya harus menyajikan dengan jelas. Ketiga, saya tidak boleh main-main. Keempat, materi saya harus kontemporan. Itu ikatannya. Kalau saya hanya nyampaikan saja, udah beres. Saya nggak usah pusing-pusing. Kasih aja saudara ini mau dibaca mau enggak. Saudara mau ngerti atau tidak, udah beres. Udah beres. Tapi udah kalau perikatan. Jadi kalau gitu, perikatan itu merupakan isi perjanjian. Nah, ya harus dipahami ini. Dengan kata lain, perjanjian merupakan sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian. Jadi satu perbuatan hukum perjanjian akan banyak perikatan. Perikatannya apa itu? Wak dan wajibah. Kalau saya berikan contoh, masing-masing perikatan itu merupakan under deal-nya. Under deal itu bahasa Belanda ya. Under deal itu bagian. Deal itu bagian. Jadi kalau ada kata-kata andil, beratus itu adalah bagian-bagian. Masing-masing perikatan merupakan under deal-nya. Dan keseluruhan perikatan merupakan, kalau saya ibaratkan, itu sebuah kendaraan mobil atau roda empat. Nah, keseluruhan perikatan yang mempunyai kaitan satu sama lain, itu dinamakan perjanjian. Supaya nggak bingung ya. Kalau sekolah S2, itu pemikirannya sudah agak abstrak, bukan konkret kayak S1. Kalau S1 itu cukup konkret. Kalau S2 sudah agak abstrak. S3 harus lebih abstrak. Itu bedanya. Pak Sanudin ya. Bisa dengar suara saya? Nah, ini cuma pasang nampang aja. Nah, ini ya saya ibaratkan. Coba saudara lihat. Jadi konstruksi hukumnya begini. Ini semua perikatan ini. Ini semua perjanjian ini. Tidak boleh dikatakan sebagai kendaraan. Dia akan mengikat ada Jogja, ada rodanya, ada ban syarab, ada onderdil, macam-macam semua. Ini dikatakan apa? Bahwa perikatan itu merupakan onderdil atau bagian-bagian dari suatu kendaraan. Nah, kapan kita harus mengetahui, memerinci bagian-bagian ini? Nah, inilah tugas orang ahli hukum. Nanti harus bisa. Perikatan dengan perjanjian itu beda. Ada lagi perikatan, perjanjian, persetujuan. Sama enggak perikatan, perjanjian, dan persetujuan? Sama enggak? Beda. Beda. Persetujuan itu akor. Kalau orang tulis ACC. ACC itu berada dari kata akor. Ketika perjanjian itu lahir, karena ada persetujuan. Jadi, jangan disamakan. Oh, saya sudah persetujuan. Oh, ini sudah setuju. Sudah janji. Sudah perikatan. Disamakan. Itu namanya tidak belajar hukum secara teoritik. Jadi, belajar hukumnya serampangan itu. Paham ya? Serampangan dia belajar hukumnya. Asal baca, asal dengar, asal beli buku, dibaca. Perjanjian, persetujuan, perikatan. Itu beda. Jadi, dari sini sudah harus tahu. Jadi, dasar-dasar ini nanti dalam mempelajari hukum perikatan, dalam hukum kontrak, terutama biar faham. Ada lagi yang sangat mengganggu telinga kita, terutama pengajar hukum berdatang. MOU itu sama dengan perjanjian. Coba bayangkan. Saya mau tanya, Memorandum of Understanding, itu diatur enggak dalam kitab undang-undang keperdataan? Enggak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak diatur. Tapi orang awam, orang-orang yang biasa berkecimpung begini, MOU dengan perjanjian itu sami mawon. Kan ruwet itu. Kalau perjanjian itu lihat rumusannya, 13-13 sudah jelas. MOU, mana ada rumusannya. Jadi jangan disamakan MOU kok sama dengan perjanjian. Itu namanya mundur berapa abad lagi. Padahal kita tidak begitu cari konstruksi hukum yang benar ketika, sekarang begini, saudaranya, ada persoalan hukum, nanyanya bukan ke ahli politik, nanyanya bukan ahli sosiologi, antropologi, ke tukang pertanian yang jago, ngelas, segala macam, enggak akan tanya sana. Nanyanya orang hukum. Dan muaranya itu ada dari orang hukum. Karena orang hukum harus bisa menjelaskan sejelas-jelasnya interpretasi otentik, mana yang paling benar. Benarnya benar menurut hukum, bukan menurut benar absolut. Ini saya ibaratkan. Jadi begini, saudara. Jadi dulu, ketika kita undang-undang hukum perdata dibuat, itu ada berbagai jenis perjanjian. Saudara masih ingat ya, kita lihat sebelum perkembangannya dulu. Undang-undang hukum perdata itu dibuat, ada beberapa perjanjian-perjanjian yang secara khusus dikatakan perjanjian bernama. Masih ingat ya? Antara lain nih, perjanjian jual beli, tukar-menukar, hibah, beli sewa, apa namanya, beli, apa kalau beli sewa, sewa-menyewa, pinjam pakai, sampai pada hibah, pemberian kuasa, itu semua diatur. Kitabnya sudah jelas, undang-undangnya sudah jelas. Iya apa enggak? Coba kalau saudara sekarang mengadakan perjanjian belimu, pakai pasal mana kalau ada suatu masalah, atau terjadi suatu sengketa, kamu pakai pasal mana? Pasal yang diatur dalam perjanjian jual beli. Dalam perjanjian sewa-menyewa, saudara akan pakai mana? Dalam perjanjian sewa-menyewa. Tapi sekarang saudara tidak begitu lagi, perkembangannya ternyata, saat ini, dahkan ke depan, ada kontrak-kontrak, atau perjanjian-perjanjian itu, justru tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum berdata. Yang oleh orang Belanda dikatakan, on benom contract, in nominat contract, atau kontrak-kontrak tidak bernama. Nah ini tidak diatur dalam hukum berdata, tetapi berkembang dalam masyarakat. Kembali ke asas. Kenapa? Hukum berdata mengizinkan aturan-aturan baru masuk ke dalam hukum berdata. Ada asas apa? Ada kebebasan berkontrak. Nah, ada asas freedom of making contract. Asas kebebasan berkontrak. Coba sekarang saya mau tanya. Beli sewa itu diatur nggak dalam kitab undang-undang berdata? Beli sewa itu lho? Beli sesuatu dengan angsuran. Itu diatur nggak dalam kitab undang-undang berdata? Tidak. Tidak ya? Tidak diatur. Tapi perkembangan menghendaki begitu. Nah, di situ pakai asas kebebasan berkontrak. Ingat, saudara, kalau belajar hukum berdata, itu ada ketentuan khusus dan ketentuan umum. Ketentuan umum harus berlaku kepada ketentuan khusus. Nah, di situ ada leg, spesialis, delegate, legi, generali. Jadi nanti inilah pangkal dasarnya kalau saudara belajar hukum berdata terhadap perkembangan-perkembangan yang baru. Nanti saya berikan satu contoh kasus saja. Tapi nanti kalau saudara sudah kuliah, berkembang kasus-kasus itu. Nah, jadi itu perkembangan dalam masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Tadi saya tanyakan, ada konstruksi hukum namanya beli sewa. Kalau orang awam, orang pasar, saudara jangan ikut-ikutan. Itu namanya beli leasing, Pak. Orang hukum jangan ngomong gitu lagi ya. Malu serjana hukumnya. Malu itu, jangan. Saya kalau ada mahasiswa saya ngomong, saudara beli motor pakai apa? Leasing, jangan. Itu tidak ada konstruksi hukumnya. Saudara sudah berbeda lembaga pembiayaan dengan leasing. Leasing itu salah satu lembaga pembiayaan. Kalau saya, misalnya mobil saya masih membayar angsuran di suatu lembaga pembiayaan tertentu, itu bukan konstruksi leasing. Karena kalau leasing itu, ketika saya lunas, itu ada opsi. Mau dibeli oleh perusahaan kembali atau dibeli oleh siapa? Konsumen. Kalau ini bukan. Ini namanya pembayaran cicilan. Kalau orang tasik bilang itu kredit gitu loh bahasa. Tapi konstruksi hukumnya, bukan leasing. Tapi orang salah kaprah. Lisang, lising, lisang, lising. Akhirnya nggak ngerti. Karena nggak ngerti konstruksi hukum. Sewa beli apa beli sewa yang benar? Beli sewa. Beli sewa. Kenapa kau beli sewa? Bukan sewa beli. Sewa guna, Pak. Saya nggak tanya sewa guna. Itu jauh-jauh. Itu nanti aja. Kenapa kau dikatakan beli sewa, tidak sewa beli? Besti beli terus disewa. Beli dulu. Bukan. Karena konstruksi hukumnya. Begini, saudara. Dengerin ini yang baik. Konstruksi hukumnya. Tujuannya dia mau beli. Ya nggak? Tuju mau beli apa menyewa? Beli. Beli ya. Saya tidak punya duit deh. Tapi pengen motor. Berhubung tidak punya uang cukup. Kemudian pembayaran, saya cicil atau saya angsur. Ketika saya mengangsur, posisi saya itu sebagai penyewa. Ketika lunas posisi saya dan surat-suratnya bisa saya hampir, dengan serah terimanya, begitu lunas, posisi saya sebagai apa? Beli. Membeli. Jadi tujuan utamanya bukan sewa beli, tapi beli saya beli sewa. Nah itulah konstruksi yang terjadi dalam masyarakat, yang secara agak terpuruk, itulah terjadi perkembangan-perkembangan yang tidak diatur dalam perjanjian hukum perdata, yang maka dikatakan perjanjian tidak bernama, tidak ada namanya. Contoh yang lain, perjanjian franchise, leasing, modal ventura, itu tidak diatur. Ada nggak perjanjian franchise itu diatur dalam kita undang-undang perdata. Tidak ada, tapi ini saya berikan salah contoh paling mudah saja. Jadi ini, yang tadinya di sini status ini, ya cuma ini saja, tapi kan pembuat undang-undang tidak bisa meramal bahwa nanti ke depan ada perjanjian apa-apa, tidak bisa meramal. Apalagi nanti hukum sehatan lebih menarik lagi. Nah, oleh karena itu, sodara, karena kita belajar asas hukum perdata, asas hukum perdata membuka pintu lebar-lebar terhadap apa? Perkembangan-perkembangan hukum baru tentang asas keberdasan berkontrak. Nah, asas keberdasan berkontrak pasti ada batasnya. Pasti ada batasnya, nggak mungkin nggak ada batasnya. Nanti kita lihat apa batasannya itu. Baik, sekarang yang ketiga ada namanya kontrak sampuran. Kontrak tersegeneris. Nah, merupakan kontrak bernama dan tidak bernama. Jadi, ini perkembangan baru lagi. Misal sebagai contoh, pengusaha hotel menyewakan kamarnya, itu perjanjian sewa-menyewa. Kemudian menyediakan makanannya, perjanjian jual-beli. Pelayanan yang lain melakukan jasa-jasa penyewaan kendaraannya, mobilnya, laundry-nya, itu sudah lain. Jadi, banyak di situ hubungan-hubungan hukum. Itulah yang dikatakan kontrak teks legionaris. Jadi, kontrak hukum yang sifatnya campuran. Nah, kalau gitu Ulpianus tadi mengatakan privat dan publik. Privatnya saja sudah campur baur, apalagi privat dengan publik. Artinya sudah mengalami perkembangan. Sudah mengalami degradasi. Ini sebagai contoh saja nanti kalau kita belajar hukum kontrak, lebih mendalam. Nah, ini tadi. Jadi, kalau perjanjian yang bernama itu tadi, misalnya sewa-menyewa, persuan perdata, hibah, penitipan, pinjam pakai, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Ini semua tercatat, tertulis dalam kitab undang-undang perdata. Secara eksplisit. Nah, secara eksplisit itu apa? Secara tertuang ada. Yang tidak bernama, nah ini. Joint Venture, beli sewa, kontrak karya, leasing, frances, perjanjian terapetik, kemudian ada kontrak surrogate mother, segala macam, surrogasi. Ini tidak tertulis. Eh, bukan tidak tertulis. Tidak dimuat dalam kitab undang-undang kumperdata. Ini berlaku, tercecer dalam aturan-aturan lain. Nah, tugas sodara, coba bayangkan. Sodara harus mencari aturan-aturan ini dihubungkan dengan pasal 1320, 1338-nya harus tunduk ke sini. Tidak bisa orang mengadakan perjanjian leasing, perjanjian frances, bertentangan dengan 1330. Tidak bisa. Pasal 1320 itu tentang apa sih ya? Tentang apa ya? Ini ada pasal enteng-enteng. Sarat-sarat perjanjian. Nah, sarat-sarat perjanjian. Jadi jangan lupa lah. Kalau itu lupa. Pertama, sarat sahnya apa? Harus ada kecakapan. Harus ada? Sepakatan. Sepakat, ya. Ada kata sepakat. Sepakat. Kemudian kedua, harus ada kecakapan. Kecakapan. Kalau hukum. Para pihak. Iya, kecakapan. Yang ketiga. Suatu hal tertentu. Ya, suatu hal tertentu. Jadi dapat ditentukan seperti yang saya katakan. Harus tertentu. Kalau saya yang halal. Dan harus halal. Sekarang saya mau tanya. Itu syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian. Dengan lahirnya perjanjian itu sama nggak? Beda, Pak. Beda. Jadi kapan? Kalau lahirnya perjanjian, kapan? Syaratnya apa? Kalau lahirnya perjanjian. Satu aja nggak sepakat. Sepakat, Pak. Sepakat. Sepakat. Dengan sepakat itu lahir. Tapi belum tentu. Sah. Nah. Iya kan? Maaf ya. Ini ekstrim contohnya ya. Yuk kita jual beli barang terlarang. Jual beli obat-obat terlarang. Apakah terjadi? Jadi. Oke. Lahir perjanjian. Tapi belum tentu sah. Karena apa? On girl call of the orza. Atau kausa yang halalnya. Belum dilihat. Tidak terpenuhi. Belum dilihat. Jadi nggak boleh. Jadi. Selalu dibedakan ya. Lahirnya perjanjian. Dengan sahnya perjanjian beda. Lahir itu perjanjiannya timbul. Tapi belum tentu sah. Nah. Ya. Sekarang saya lagi ya. Saya ngurut-ngurut ke belakang aja. Supaya saudara refreshingnya lebih kuat. Ketika perjanjian itu sah. Ya. Saya suka itu perjanjiannya itu lahir dan sah. Ya. Eh. Kemudian pulang. Barang yang saya bawa. Yang saya beli di toko saya bawa pulang. Eh. Ternyata. Barangnya rusak atau cacat. Ya. Atau beginilah. Yang saya beli saya dikasih tahu. Ini benar. Merah Samsung. Ketika sampai rumah. Oh. Ternyata. Saya percaya saja. Setelah seminggu saya pakai. Oh. Samsung-nya Samsung palsu. Tapi. Dengan saya tahu bahwa. Android dengan merk Samsung ini palsu. Saya sebulan, dua bulan. Bertahun-tahun. Saya tidak pernah menuntut. Perjanjian itu sah atau tidak? Sah. Sah. Saya boleh menuntut nggak? Boleh. Bisa menuntut. Boleh. Andai kata saya tidak menuntut. Boleh juga. Boleh juga. Boleh. Bapak-bapak. Boleh. Nah. Aksa ya. Karena bukan balkan. Bukan balkan. Karena begini. Di dalam perjanjian. Kesepakatan itu biasanya. Atau ada kalanya. Menimbulkan cacat kehendak. Cacat kehendak itu karena satu. Ada paksaan. Ada penipuan. Ya kan? Ada dua link. Atau ada namanya. Terkesima itu. Jadi dia. Kita digiring. Supaya beli ini. Itu ada. Tapi kalau saya setuju. Dan saya pulang. Damai-damai saja. Biarlah. Falsu. Nggak apa-apa. Itu tidak masalah. Tetapi perjanjian itu cacat. Itu kalau dalam bahasa hukum. Bahasa hukum. Bahasa belakangnya. Dikatakan. Vernaitehbar. Alias perjanjian. Dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan. Apa bedanya. Dapat dibatalkan. Dengan batal demi hukum. Ini enteng-enteng saja lah. Batal demi hukum. Apa coba? Batal demi hukum. Jika syarat subjektifnya dilanggar. Gini saja ya. Supaya mudah ya. Kalau batal demi hukum itu. Dianggap tidak pernah ada perjanjian. Gitu saja. Karena syarat yang paling utama halal dengan objeknya itu nggak terpenuhi. Walaupun dia cakap. Tapi kalau dapat dibatalkan. Itu perjanjian tetap ada. Tetap berjalan. Tetap beroperasional. Tetapi kalau suatu ketika para pihak ingin mendaftar kema. Membatalkan. Bisa. Tapi begini. Perlu dikasih catatan ya. Orang yang merasa ditipu itu satu pihak. Bukan dua-duanya. Ya apa enggak? Saya selaku penjual. Saya nipu saudara. Yang ditipu kan satu orang. Bukan dua-duanya merasa tertipu kan? Ya. Nah. Itu. Jadi kalau kita kolek-kolek. Kalau belajar hukum perjanjian di S2. Jangan sampai cukup. Oh cakap pak. Sudah. Enggak. Bukan begitu. Ada lagi satu. Perkembangan jurisprudensi. Dan ini negeri Belanda di mana-mana. Ada namanya. Misbruk fast part of stand the hidden. Tidak satu susim. Ya penyalahgunaan keadaan. Itu sering terjadi. Jadi orang tidak mengerti apa-apa. Disuruh tanda tangan. Tapi dia setuju. Sampai rubah. Dia nyesel. Tidak bisa dibatalkan. Nah ini ada namanya penyalahgunaan keadaan. Nantilah saya berikan contohnya. Tidak sekarang. Nah itulah perkembangan perjanjian. Nah saya sekarang gini. Ada perjanjian baru. Karena di bidang saya adalah hukum kesehatan. Ini pengenalan saja. Tapi nanti yang lain. Insya Allah. Kalau saudara nanti masih kuliah tentang hukum kontrak. Hukum perdata. Salah satu juga penanggung jawabnya saya. Nanti akan saya berikan perkembangan-perkembangan hukumnya. Tapi sejenak. Ini saya berikan contoh. Jadi perjanjian baru di dalam hukum perdata. Itu ada namanya perjanjian penyembuhan. Namanya kalau dalam bahasa asing dikatakan transaksi terapetik. Transaksi itu perjanjian. Atau menikmati kewajiban. Terapeutus itu penyembuhan. Terapi. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau saudara datang ke dokter. Terus saudara duduk di kursi dokter. Dokternya sudah berhadapan dengan saudara. Itu sudah terjadi hubungan hukum apa belum? Sudah. Sudah ya? Sudah Pak. Hubungan hukum yang terjadi di situ sudah terjadi apa dalam syarat perjanjian? Pertama sudah ada syarat apa yang terpenuhi? Sepakat. Sepakat. Dengan duduknya di kursi dokter. Apalagi saudara langsung tidur. Dipan yang disediakan dokter dan saudara untuk bersiap untuk diperiksa. Walaupun saudara tidak berbicara sekecap apapun, dan saudara diam saja, itu sudah ada namanya kesepakatan. Karena begini secara teoretik, sepakat itu tidak harus di ucapkan. Bisa dengan cara implied, dengan cara diam-diam, dengan cara bahasa isyarat, dengan cara apa namanya, upaya-upaya kita menunjukkan bahwa kita ini mau. Contoh sekarang saudara saja. Dulu ya, zaman dulu ya. Kalau saudara naik angkot, naik bis, apa ngomong dulu keneknya? Pak, boleh saya duduk. Tadi saudara enggak akan langsung duduk saja kan? Ya, berarti saudara duduk di kereta atau di pesawat. Saudara duduk saja itu sudah ada sepakat bahwa saudara itu mau diangkut kemana saja, sudah sepakat. Nah, jadi di sini tidak harus ada namanya ekspres. Harus implied ada sudah cukup. Tetapi hukum tidak boleh begitu, makanya kita lihat nanti. Ini sebagai salah satu contoh. Jadi kalau ada seorang dokter dengan pasien, apalagi sudah dengan gaya komunikasi ini, sudah ada hubungan hukum. Jadi jangan coba-coba itu tenaga kesehatan dokter rumah sakit, bahwa dikiranya menerima pasien tidak ada, akibat hukum ada. Ketika dokter ditemui pasien, itu dokter berkewajiban memberikan informasi yang benar, pasien juga memberikan informasi tentang keluhan apa yang dia alami secara benar. Jadi nanti ketemu itu transaksi terapetik, upaya pengobatannya secara tepat akan ketemu. Tapi kalau diem saja, dokternya yang ngomong, pasiennya diem, juga tidak akan ketemu. Apa yang dirasakan tidak akan ketemu. Oh demam. Apalagi dokternya, mohon maaf ya, tidak memegang. Tidak touch. Boleh bahasa kasarnya kalau saya dihormat, saya itu sudah biasa. Tidak merabah-merabah terhadap tubuh pasien. Hanya mengandalkan perasaan, tidak bisa. Atau mengandalkan alat penunjang saja, tidak bisa. Karena modal utama, pertransaksi terapetik, itu adalah touch. Sentuhan tangan dokter. Kalau dulu dikenal dengan istilah sebelum ada stetoskop, itu tangan dokter dianggap mengetahui nalurinya, mengetahui di mana gejala-gejala itu akan timbul. Itu sejarah kedokteran. Tapi dulu orang belum tahu hukum. Nah sekarang tidak bisa lagi. Nah jadi begini ya saudara, ini perkenalan saja. Jadi perjanjian terapetik ini belum ada rumusan otentik. Kalau belum ada rumusan otentik, di dalam undang-undang kita lari ke mana? Ya sekarang misalnya saudara mau tanya, Pak, kendaraan bermotor itu rumusan otentiknya mana? Gampang, cari saja di undang-undang lalu lintas. Kendaraan bermotor adalah ini, 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 sudah pasti pakai mesin, digunakan untuk ini, ini, sudah ada. Bendera itu rumusannya apa? Ada. Mata uang ada. Tapi kalau namanya perjanjian terapetik atau perjanjian penyembuhan, dicari nggak ada di mana-mana. Dicari di yurus proyeksi nggak ada. Dicari dalam rumusan undang-undang tidak ada. Nah begini saudara ya, kalau saudara belajar hukum, mencari-cari sesuatu tidak ada, bukan berarti tidak ada jawabannya, ada. Saudara cari di dalam namanya doktrin. Doktrin itu apa? Pendapat para sarjana. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi nanti saudara, saudara sebagai anggota kepolisian, sebagai jaksa, sebagai hakim, tidak menemukan nomen apa istilah-istilah ini, saudara harus mencari. Tidak ketemu juga dalam doktrin tertulis, harus cari doktrin, dicari ahlinya. Maka Anda dikatakan ahli atau dalam bahasa sehari-hari dikatakan saksi ahli. Ini gunanya. Jadi perjanjian terapetik itu baru dirumungkan oleh seorang ahli namanya Profesor Veronika. Ini dosen saya. Jadi suatu perjanjian yang objeknya adalah pelayanan medis, upaya penyembuhan. Ini objeknya. Jadi perjanjian terus ada objek, terus ada subjek. Subjeknya siapa? Ini subjek. Dokter ini sebagai subjek. Si pasien sebagai siapa? Sebagai objek atau subjek? Saya tanya. Pasien itu subjek apa objek? Subjek. Waduh, jangan dong. Subjek. Subjek. Sama-sama subjek kuku, Bapak dan Ibu. Ketika vaksin itu akan dipergurakan oleh manusia, itu ada namanya uji klinis. Uji klinis itu kepada objek. Objeknya binatang, bukan kepada manusia. Nah, kelinci itu boleh dikatakan objek. Bukan subjek. Tapi kalau di sini, dia sudah menjadi subjek. Artinya apa? Hak dan kewajibannya secara hukum harus diakui. Artinya apa? Setara dengan dokter, harus sama. Harus sama apa? Bukan ilmunya. Kalau ilmunya pasti pintar dokter, walaupun ini juga seorang profesor. Ilmunya tetap pintar dokter. Makanya di sini terjadi suatu ketimpangan. Ketimpangan keilmuan. Jadi jangan gini. Saya sebagai subjek, sebagai pasien, ini sebagai subjek, dokter sebagai subjek, kemudian terus pengen sama. Jangan. Betul, ini sama. Tapi kalau saudara mengadakan hubungan perjanjian beli, jangan diibaratkan ini pasien dengan dokter, tapi ini konsumen dan ini produsen, saudara kedudukannya harus kuat. Tapi kalau pasien, jangan jadi gini. Oh, pasien adalah raja. Jangan. Tahu nggak maksud saya? Tahu nggak? Karena begini, pasien itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Pasio itu orang yang lemah. Dan dia tidak boleh sok tahu. Jadi kalau apa yang dikatakan dokter, dokter harus memberikan efisien dengan benar dan harus diteruti. Tapi kalau dokternya nggak benar, itu lain lagi persoalannya. Gitu lho. Jadi di sini, ini perkembangannya. Oke, nanti kita kemukakan. Jadi Profesor Fero ini sama dengan Profesor Hermin, mengatakan, traksasi antara dokter dengan pasien untuk mencari atau menemukan terapi penyembuhan penyakit pasien oleh dokter. Jadi dia mencari. Sekarang saya mau tanya, dokter itu menyembuhkan itu pasti apa nggak? Tidak. Tidak. Belum tentu, Pak. Tidak, tidak. Jawabannya itu benar sekali. Saudara, betul semua. Jadi ada dua jenis perikatan. Kalau saudara nanti belajar uku perikatan, ada namanya perikatan yang hasilnya pasti, atau result verbindenis, artinya apa? Perikatan itu pasti hasilnya. Saya misalnya, tolong saya buatkan lukisan gambar haribau. Pasti jadi. Udah itu namanya perikatan hasil. Result verbindenis. Ada dua dokter yang menemukan perikatan. Tapi ketika saya datang ke dokter, dok, saya sakit gigi, tolong saya besok mau ngajar sembuhkan. Terus dokternya, oh pasti tenang Pak Pak Ki, besok nanti malam sudah nggak akan sakit gigi. Ini obatnya Cisplom. Ada nggak dokter kayak gitu? Tidak. Kalau ada itu, Bu, jangan dikatakan dokter itu dukun. Ada yang ngomong gitu, itu terkun, dokter tapi dukun. Nggak ada. Jadi dalam doktrin ilmu hukum perikatan, dikenal ada dua. Perikatan yang hasilnya pasti, dan perikatan yang hasilnya belum pasti. Jadi ada dokter itu begini, ya Pak, saya usahakan, semoga lekas sembuh. Pasti begitu, nggak ada dokter itu. Oh tenang aja, besok bisa jalan. Nggak, nggak ada. Kalau ada dokter gitu, tanyakan ilmunya. Sekolah di mana, itu lulusan mana. Karena saya di Android, saya pegang semua, klik dokter, STR-nya, SIP-nya, mau di Lampung, mau di Indonesia, saya punya semua. Lulusannya pun saya tahu, prakteknya di mana. Jadi hati-hati kalau Bapak, Ibu lihat pelang dokter, kemudian di situ SIP-nya nggak jelas, di mana, itu harus bisa dicek. Nah, di situ kelebihannya. Kita harus tahu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ciri-ciri transaksi terapetik itu apa? Ciri-ciri perjanjian penyembuhan. Ada perjanjian di antara dua pihak. Pihak siapa? Pihak pasien dengan pihak dokter. Ada subjek, ada. Sama-sama subjek ini ya. Pihak yang satu, minta jasa pihak yang lain untuk menyembuhkan penyakit dengan tindakan medis. Jadi artinya apa? Pihak yang satu ini pasien, minta jasa kepada dokter supaya penyakitnya disembuhkan. Ini ukurannya, ciri-ciri. Ciri-ciri khas. Karakternya ini ya. Jadi kalau saudara tidak bisa membuat ciri-ciri, tidak akan bisa menyimpulkan perjanjian ini apa? Artinya. Jadi pihak yang satu, minta jasa kepada pihak yang lain untuk menyembuhkan pasien. Yang punya jasa siapa di sini? Jasa keilmuan siapa yang punya? Baik. Daftar ya, Bapak dan Ibu. Tolong dipahami supaya saudara menarik dan jangan bisa dibohongi oleh rumah sakit. Maaf, saya ini penasihat rumah sakit di lima rumah sakit besar yang ada di Lampung. Jadi isinya saya sering nasihat. Yang ketiga, pihak yang dibinta jasanya tersebut seorang ahli di bidang medis. Ini yang diminta ini, dibinta jasanya. Ini ahli. Ahli di bidang medis. saya tanya, tenaga kesehatan itu sama apa enggak? Beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Medis, dokter. Tenaga kesehatan bukan selain dokter. Semua tenaga kesehatan itu medis. Jadi gini, Pak. Jawabannya jangan gitu ya. Jawabannya saudara harus melihat perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan karena ada gugatan dari tenaga dokter bahwa tenaga dokter tidak mau disebut sebagai tenaga kesehatan. Dia ingin keluar dari tenaga kesehatan berdiri sendiri seperti dulu tenaga medis. Tenaga kesehatan hanya perawat, bidang, dan sebagainya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi. Itu jawabannya, Pak. Jadi jawaban hukum harus otetik ya. Melandaskan kepada suatu putusan yang akurat. Kalau dulu tenaga medis dengan para medis enggak, enggak jauh beda. Mirip-mirip. Bapak buktikan saja. Kalau Bapak masuk rumah sakit, yang mana dokter, yang mana perawat kadang-kadang bingung. Karena bajunya sama, kadang-kadang yang kerjanya hampir sama, bawa stetoskop, mana yang dokter, mana yang perawat. Kadang-kadang bingung. Jangan dulu, tapi jangan sekarang enggak. Karena dokter-dokter yang sekarang, terutama dokter muda itu bagus, komunikasinya bagus. Tapi mohon maaf saja, kalau dokter yang tua itu enggak. Senangannya enggak pernah lihat muka pasien. Senangannya nulis, tahu-tahu ini diagnosinya begitu. Ini jelas ya. Jadi di bidang medis. Jadi ahlinya khusus medis ya. Tidak ada yang lain. Kemudian kriteria yang keempat, Pak. Kriteria yang keempat. Pemberian imbalan jasa tersebut, itu berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh pihak yang memberi jasa. Nah, ya pelan-pelan. Pemberian imbalan jasa berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh siapa? Oleh tenaga medis atau rumah sakit. Artinya di sini ada tawar-menawar enggak? Tidak. Jadi bukan jual-beli biasa. Kalau jual-beli biasa, saya mau beli motor, baru sesekat-sesekat apapun, ada diskon enggak sih? Ada, Pak. Sebentar lagi, Pak. Nanti saya tanya bosnya. Tetap ada. Kalau ini ada enggak? Enggak. Meskipun rumah sakit ada jiwa sosial, tapi bukan di sini. Terima kasih. Terima kasih. Suara hilang. Mana, Pak? Ya, putus. Pak Tika. Videonya hilang. Ya, suaranya juga enggak ada. Ya, di sana putus berarti. Suara takut. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita tunggu sebentar. Karena juga waktunya juga tinggal lima menit lagi. Mudah-mudahan ini tadi sudah di akhir-akhir slide. Kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan nanti bisa berkabung kembali. Izin ke WC, Pak. Silahkan, kalau mau ada yang mau ke belakang. Izin toilet, Pak. Sebentar. Izin bertanya, Pak. Halo? Yuk, silahkan. Ada, Pak Mas. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Oh, ini Pak Dekan. Silahkan, Pak Dekan lanjut. Masih di mute, Pak Dekan. Baik, Pak Dekan dan Ibu, mohon maaf, mohon izin. Ini tadi di perumahan saya ada gaguan sedikit, trouble masalah listrik. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya? Sudah, Pak. Maaf, mohon maaf. Sudah, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Siapa? Saya lanjutkan. Mudah-mudahan tidak gangguan lagi. Nah, jadi gitu ya. Jadi pemberian imbalan jasa tersebut itu berdasarkan tarif yang ditentukan oleh pihak yang memberi jasa. Jadi artinya, di sini tidak ada hubungan yang dikatakan tawar-menawar. Rumah sakit memasang tarif sendiri. Dokter juga ada bukti. Nah, nanti kita konstruksikan. Karena perjanjiannya tidak diatur dalam kita undang-undang hukum berdata. Kita cari rumah di hukum berdata apa yang cocok. Kira-kira begitu, Bapak dan Ibu. Tenang saja, nanti akan ketemu. Yang kelima, kita lihat, cara yang ditempuh untuk merealisasi perjanjian tersebut, ingat ya, cara yang ditempuh untuk merealisasi pekerjaan tersebut, atau perjanjian tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemberi jasa. Nah, jadi ini orang yang didorong ini, sifatnya pasrah. Saya serahkan. Saya ini tidak tahu cara pengobatan. Monggo, dokter silahkan. Caranya apa? Saya percaya dengan dokter. Kuncinya trust. Jadi pasien harus mempercayai dokter. Dan dokternya jangan menyalahgunaan keadaan. Ini yang paling penting. Nah, dari ciri-ciri di sini, ada nggak prinsip keseimbangan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain? Ada prinsip keseimbangan nggak? Ada prinsip keseimbangan nggak? Sepertinya nggak ada. Tidak ada. Betul, tidak ada. Jadi begini, kalau saudara datang ke dokter atau ke rumah sakit, jangan berprinsip saya ini sebagai konsumen yang... Diolong lagi nggak sih suaranya? Ya, putus lagi. Sepertinya tadi beliau... Putus lagi, Pak. Suaranya, Pak. Iya. Di Lampung ya, Pak? Ya, di Badaranila kayaknya Pak. Di Lampung. Itu kalau pakai apa itu? Indy Home atau pakai apa itu? Internet di... Kalau di rumah kan begitu. Mati lampu ya ikut mati juga, kan? Kecuali kalau kita pakai data. Silahkan tadi ada yang mau nanya? Sebelum nanti kita lanjut ke dokter Kudi. Mau nanya di luar, Pak. Ya, silahkan, Mas Aldo. Teman-teman di sini mungkin juga ada yang posisinya sama, yaitu di luar kota dan saat ini mengalami keadaan PKM ya, Pak. Sehingga nggak bisa pulang. Kebetulan juga kemungkinan ada yang pekerjaannya lama di luar kota. Itu gimana, Pak? Nanti untuk kuliah ke depan, apakah masih secara virtual? Halo. Atau tata muka secara langsung? Halo, Pak. Sebentar, Mas. Ya, gimana? Sudah, oke. Silahkan. Untuk kuliah ke depan, itu nanti secara virtual atau gimana, Pak? Ya, nanti kita jawab, Mas. Kita jawab nanti ya. Sebentar, ini Pak Dikan sudah nyambung lagi. Silahkan. Silahkan, Pak Dikan. Silahkan, Pak Dikan. Lanjutkan, Pak Dikan. Lu? Masih belum ada suaranya, Pak Dikan. Pak Dikan, itu masih di-unmute kali ya. Halo. Maaf, Pak. Izin kamar mandi. Pak Dikan, kayaknya masih di-unmute ya. Baik, siap. Sudah, sudah, Pak. Oke. Sudah, ya. Baik. Ya, saya lanjutkan saja sedikit lagi mungkin ya. Ya. Mohon maaf ya, Bapak dan Ibu, kondisi terganggu terus ini. Jadi, nggak nyaman. Baik. Jadi, kalau begitu kesimpulannya, dari lima ciri itu, Bapak dan Ibu, bisa kita simpulkan. Artinya apa? Walaupun ini perjanjian tidak bernama, kita harus bisa mengkualifikasi. Mengkualifikasi itu apa? Mencari ciri-ciri khusus, kemudian kita masukkan ke dalam hukum perdata. Ketika kita masukkan ke dalam hukum perdata, ternyata perjanjian terapetik itu masuk dalam pasal 1601. 1601, ini juga dulu pernah dipelajari sebagai perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Bahkan dikatakan ada perjanjian perburuhan, karena perjanjian 1601, kitab undang-undang perdata yang 1601 itu, ada yang A sampai H, bahkan sampai IJ. Nah, ternyata di sini kita lihat, perjanjian ini bersifat konsensual. Artinya transaksi terapetik merupakan perjanjian konsensual. Apa Bapak dan Ibu perjanjian konsensual itu asasnya? Konsensual itu apa? Cukup dengan kata sepa? Cukup dengan kata sepa? Kesepakatan. Konsensus ya? Nah, cukup dengan kata sepa. Akibat perjanjian ini memperlukan perjanjian bentuk bebas. Nah, jadi perjanjian dokter dengan pasien, itu bebas bentuknya. Para pihak bebas menuangkan dalam perjanjian terapetik, dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pertanyaannya, kalau orang mau dilakukan big surgery atau operasi besar, harus tertulis atau tidak? Tertulis, Pak. Tertulis, Pak. Tertulis, Pak. Tertulis. Soal namanya... Perjanjian keluarga juga. Itu namanya inform konsens. Jadi inform konsens di sini nanti bukan berarti di sini tidak harus... Pada prinsipnya tidak harus tertulis. Tapi kalau menyangkut pengobatan yang punya risiko tinggi, pengebedahan dan segala macam, itu harus secara tertulis. Yang menyentuhi bukan hanya pasiennya, keluarganya harus itu. Apakah perjanjian tertulis atau inform konsens itu setiap tindakan medis harus dilakukan itu? Tidak. 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 Satu-satu di mana, Pak? Kalau tidak. Kalau darurat. Darurat. Jadi kalau radiu GD tidak perlu inform konsens. Kudung meninggal. Kudung mati, Pak. Nanti harus inform konsens dulu, nyari keluarganya. Yang nantar polisinya. Polisinya sudah pergi. Yang nantar saudaranya. Saudaranya stres. Minta tanda tangan. Tidak usah. Potong saja dulu kakinya. Yang penting menyelamatkan jiwa, Pak. Pasien. Bagaimana kalau cerita-cerita sekarang di-COVID-kan? Perlu inform konsens. COVID-19, Pak. Nah, itu sekarang terlambat. Saya ini ditanya beberapa dokter, beberapa rumah sakit. Kebetulan saya badan pengawas di rumah sakit Abdul Mulu. Itu pertanyaannya, Pak. Setiap minggu itu. Saya bilang begini, tidak usah takut dokter di rumah sakit. Ketika SOP-nya itu dilakukan, bahwa ini benar terindifikasi, terpapar, meskipun hasilnya itu belum kelihatan. Dan dapat diprediksi bahwa ini akan hasilnya adalah terpapar COVID-19, maka rumah sakit harus berani mengambil kesimpulan dengan dasar. Ada kesepakatan para ahli, ahli dokter-dokter sana sepakat bahwa ini menunjukkan indikasi ke arah COVID-19. Diambil mudaratnya, diambil manfaatnya. Kalau ini dimakamkan secara pemulasaran biasa, akan menimbulkan dampak. Saya selaku dekan kalau ada peristiwa kematian, saya, karyawan saya sering nanya. Mungkin Pak Marjir juga sudah paham itu. Nanya, Pak, saya boleh layak enggak? Saya tanya dulu, meninggalnya karena apa? Oh, enggak apa-apa, Pak. COVID-19 enggak apa. Saya tanya dulu, sekitaran itu orang-orang yang layak, di mana kira-kira pakai masker tertip apa enggak? Itu yang saya tanya. Duh, yang meninggal sekarang enggak kena COVID-19. Tapi kalau orang yang mandikan, ada gejala OTG, kita tahu apa enggak? Itu yang jadi persoalan. Itu persoalan hukum semua. Baiklah, saya enggak akan bahas itu. Jadi, itu nanti kita bicara. Jadi, penyebuan pemulihan kesehatan itu ada dalam pasal 64, Bapak dan Ibu. Nanti kita pelajari, kalau saudara ambil hukum kesehatan, atau nanti saya gaduh-gaduhkan dengan perkembangan hukum lain, khusus dalam hukum kesehatan saja, tapi yang lain enggak akan ada. Jadi, transplansasi organ, jaringan tubuh, Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu pemulihan kesehatan. Ada implant obat alat kesehatan. Ini aspek hukumnya ada semua. Ada bedah rekonstruksi. Kemudian ada sel punca. Nah, ada yang terakhir, yang paling mahal ini. Sel punca. Apa itu, Pak? Sel punca, Pak? Halo, gimana? Sel punca apa? Sel punca ini adalah salah satu. Salah satu ya? Salah satu pengobatan dengan cara mengambil dari sen normal seseorang, sel yang masih utuh, sel yang masih baik, untuk mengobati kepada jaringan-jaringan sel yang sudah rusak. Diambil dari sel yang masih baik. Dari seseorang. Nanti, ya, kalau kita pelajari secara khusus ada. Jadi, ini, cara-cara pengobatan yang dalam undang-undang kesehatan diatur hanya ini. Ya, ada transplantasi. Transplantasi itu. Memasukkan organ ke dalam jaringan, mungkin memobat atau alat. Bedah rekonstruksi. Jadi, misalnya, bedah rekonstruksi itu, saya pernah di Perdagari. Perdagari itu Persatuan Rekonstruksi Indonesia. Minta saya sebagai pembicara. Jadi, mohon maaf. Ini mohon maaf sekali ya. Ada yang wajahnya, misalnya, seperti saya, tidak terlalu mancung. Kan saya tidak ada indikasi medis. Tidak sakit hidung saya. Tapi, mau dibuat mancung, dibuat pesek, itu bisa. Sekarang, alat kedokteran sudah canggih, Bapak dan Ibu. Hati-hati. Jadi, gini. Salah satu unsur, salah satu transaksi terapetik, itu dasarnya satu. Harus ada indikasi medis. Indikasi medis itu apa? Boleh dikatakan ada penyakit lah ya. Harus ada intervensi medis. Tapi, sekarang ada syarat ini hilang. Tidak ada, tidak perlu intervensi medis. Contoh, rekonstruksi ini loh. Yang banyak sekarang itu operasi plastik itu. Saya tanya, orang itu punya penyakit apa enggak? Pak Dharma, ini ketawa-ketawa. Enggak, Pak. Enggak penyakit, kan? Orang punya klinik, datang ke saya, Pak. Dia minta penasehat dengan saya, Pak. Ini orang ini punya penyakit. Yang penting ada inform konsen. Dan untuk mengkonstruksi wajah, asal sesuai dengan ilmunya, dibenarkan oleh pasal 64, ayat 1. Jadi, dokter itu agak tenang. Jadi, boleh. Boleh. Yang tidak boleh, ini begini. Dilakukan oleh dokter, enggak tahu sekolahnya di mana, lulusannya di mana, kursusnya hanya di Surabaya, kursusnya hanya di Korea 6 tahun. Dia pakai gelar-gelar-gelar, tetapi nomenklatur, menurut undang-undang pendidikan kedokteran, tidak dikenal. Nah, itu yang berbahaya. Nah, sel punca. Jadi, kembali lagi, sel punca itu adalah mengubati sel-sel yang sudah rusak. Jadi, pengubatannya ini dengan cara transplantasi juga. Ada namanya bank sel punca. Nah, kalau saudara mau pelajari empat ini, Bapak dan Ibu, ketika saya sekolah dulu, ngambil hukum kesehatan, ini masing-masing tiga semester, yang ini dua semester, yang ini juga dua semester. Jadi, kira-kira kalau dilihat itu, ada delapan semester. Jadi, mungkin dua tahun lah. Kalau Bapak mau belajar ini matang, ya dua tahun jadi ahli hukum kesehatan. Ini cerita saja. Bukan Bapak harus, enggak. Tapi sebagai pengetahuan, itu penting. Nah, jadi itu. Nah, sekarang bagaimana dengan obat, dengan online ini? Order online, segala macam, pengiriman cara obat lain. Nah, sekarang kan sudah modelnya begini. Lima menit lagi ya, Tata. Oh, baik-baik, Pak. Sekali lagi, Pak Marjo. Jadi, bagaimana dengan penerahan obat secara online? Nah, sekarang ini Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu mencari konstruksi hukumnya. Bolehkah memberikan konstruksi hukum dengan cara pembelian obat, yang obat itu memang harus dilihat, bagaimana dosisnya, segala macam, tapi secara online. Harus kembalikan kepada teori. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Terlalu cepat, atau mungkin sajian saya juga kurang menarik. Tapi sebetulnya begini, yang penting menarik atau tidak menarik, saudara datang ke kampus, meskipun secara daring, meskipun secara online, itu ada istilah ketika saya belajar, harus increase, bukan diskris, increase itu apa? Harus tiap harinya menambah pengetahuan. Entah dengan cara apapun. Pengetahuan bukan hanya didapat dari ini saja, Pak. Enggak. Kalau ini gampang, ini semua dapat ini. Di kamar saja duduk, dapat apa-apa kok. Tapi kalau bagaimana memecah dengan kualifikasi yang tadi saya katakan, bahwa hukum itu dinamis, bahwa hukum itu pakai doktrin, pakai segala macam, itu tidak mudah. Dan tidak semua orang. Jadi, saya harap, saya yakin, seperti saudara-saudara yang mau sekolah ini, pasti serius, sudah pastilah. Dan kita berharap, kita tidak akan mempersulit. Saya selaku dekan, dan Pak Marjo selaku pengelola, selalu welcome terhadap para mahasiswa yang akan belajar. Tentu, dibarengi dengan niat yang baik. Bapak dan Ibu, atau saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, mungkin tidak ada ruang tanya-tanya jawab, Pak Marjo. Mohon maaf, Pak Dekan ini juga, karena waktunya juga sudah. Ya, tidak apa-apa, Pak Marjo. Biasanya kalau secara tidak online, secara offline, waktu itu bisa, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan, menambah kasanah keilmuan, namanya matrikulasi. Tapi, mohon sekali lagi, hal-hal yang simple ini, jangan dianggap ini menyulitkan, itu tidak ada. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat, dan selamat untuk selanjutnya, saudara mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Demikian saja, Pak Marja, saya ucapkan berhormat dan kepada para mahasiswa, saya mohon izin, mohon pamit. Saya hari saja, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.